Dari Kepulauan Banggai, pencarian ikan unik dan endemik berlanjut ke daerah Paduran Sebangau, Kalimantan Tengah. Populasi ikan air tawar di Sebangau begitu melimpah. Tidak heran jika masyarakatnya banyak yang menjadikan ikan tapah sebagai tonggak perekonomian keluarga. Nah sebagian besar masyarakat di Sebangau ini memang berprofesi sebagai live air tawar. Ini jenis ikan tapah. Nah sebenarnya tapah itu paling susah untuk masuk perangkap seperti ini. Nah ini sudah 4 hari ya direndam ya kerambatnya ini. Sekarang kita cek Ariel satu lagi ya Pak. Masih ada satu kan dua? Tidak ada. Ikan tapah adalah ikan yang cukup bergensi di perairan tawar Indonesia. Ikan predator ini memiliki karakter hidup yang unik dan cenderung nocturnal. Tapah juga memiliki habitat yang spesifik dalam ekosistem rawa gambut yang kompleks. Ini adalah ikan tapah pertama yang saya pegang. Nah beratnya mencapai ada ini 5 kilo lah. Lihat giginya. Ini kalau bisa kena gigit. Beset-beset pasti. Nah tapah ini sendiri termasuk catfish. Habitatnya paling banyak di rawa-rawa dan paling banyak memang di Kalimantan. Ups. Tapi memang termasuk ikan yang prestisius. Kenapa? Ikan tapah jarang ketemu sama ikan tapah ini. Lihat. Maaf ya kalau luka-luka soalnya di dalam kerambatnya itu ada sekat-sekat. Jadi ikan begitu masuk dia tidak bisa keluar. Tapi ibaratnya kalau sudah terlalu lama di dalam situ, luka-luka mereka pasti mencoba keluar. Nih kasih taruh lagi ya Bang. Iya. Oke. Bagi masyarakat paduran sebangau, ikan tapah adalah sumber utama protein. Biasanya ikan ini diawetkan atau dikeringkan menjadi ikan asin. Hebatnya ikan tapah selalu diolah warga di saat masih segar. Terlihat dari warna dan tekstur dagingnya yang masih sangat lembut. Tidak semua ikan tapah diolah menjadi ikan asin. Ikan berkumis ini juga dapat dinikmati dalam beragam sajian kuliner lain. Jika tangkapan banyak saja pengolahan ikan kering dilakukan. Kalau sedikit, ikan akan dikonsumsi sendiri oleh warga sebagai lauk pau. Nah lihat. Proses penggaramannya masih tradisional banget tuh. Jadi memang bagian ini harus tadi ya benar-benar ya Bu potong ya. Jadi biar garamnya meresap ya. Nah untuk kelas ikan asin, ikan asin tapah ini memang high quality. Kenapa? Fresh water. Jadi begitu dari tadi tangkap, masih segar, langsung potong, langsung garamin. Jadi seperti ini. Jadi tidak heran harga jualnya. Kenapa? Ya itu. Kan ini ikan susah dan terkenal enak. Jadi kalau temui ikan tapah, apalagi yang segini-gini. Ibu, ini bolehkah buat saya? Boleh. 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 Terima kasih.